Wow, ini kenapa kalian bisa sampai pede kayak gini nih? Apakah kalian udah perlakuan ritual khusus atau latihan spesial untuk melawan invocation? Karena dari hasil week pertama, kita ngeliatnya kayak kalah-kalah melundur dikit doang yang bikin kalahnya. Jadi kita harus pede di week keduanya. Oh ya ampun, jadi emang kayak kalian udah sadar kesalahan kalian, improve terus sesuai dengan hasil yang kalian ekspektasi ya. Ya berarti ya menang, 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 menang. Sayang banget sih emang minggu lalu di minggu pertama kalian lost banget buat ngedapatin matchnya. Dan ini ada pertanyaan sih dari Oji, gimana rasanya ngalahin luminer? Rasanya ada seneng pasti, cuman ya gitu rasanya. Kayak seneng aja ya. Seneng aja ya, kenapa kamu ada apa sih sama luminer? Kalau dibilang ada apa, nggak ada apa-apa sih karena aku sama luminer juga nggak kenal. Oh nggak kenal. Atau idola in luminer dulu? Nggak. Oh bukan. Tapi ini kan Riz bisa dibilang baru juga ya di ranah MTL. Baru merasain panggung juga seharusnya dong? Iya benar. Gimana rasanya main di panggung? Pas kemarin pertama match pertama Malan Reki masih kayak ketutup gitu nggak bisa ngeluarin semuanya. Ah, drogi. Mungkin pressure-nya juga beda banget ya? Beda banget, walaupun nggak ada penonton ya. Kalau aku rasanya memang beda banget. Semua temen-temennya gitu kan? Atau kamu aja nih? Yang pasti aku ngerasa kalau temen-temenku kurang tahu. Kurang tahu. Oh my god akhirnya Geek Fam ada di meja ini. Ini yang mungkin kita ada beberapa team udah ada. Tinggal kamu, Gen Flix sama Auron yang belum di sini. Jadi ketika kamu pemenangkan match tadi dan ngelawan EVOS, menurutmu kenapa sih? Apakah EVOSnya juga ada sesuatu hal yang aneh atau memang dari diri kalian doang nih? Kalau aku rasa emang kitanya lebih rapi mainnya. Lebih yakin? Iya. Kalau dari EVOSnya gimana tuh? Kayak perbandingannya tuh daripada kita sama EVOS, rapian kita kalau main. Kalau dilihat secara lebih disiplin, lebih rapi. Dan cara kalian tuh dari minggu pertama kan mungkin hasilnya tidak begitu baik untuk kalian. Dari beberapa match ngelawannya juga yang Titan-Titan. Dan gimana cara kalian buat terus nggak kepress dan berkembang terus-terusan? Bonding kah atau? Bonding ada, Bonding pasti. Oh ada Bonding-nya ya? Atau ada ini Captain-nya atau Coach-nya? Ayo teman-teman, ayo ada yang nge-matin Renzi mungkin sebagai yang paling tua. Coach sih yang pengaruh paling penting. Coach-nya? Karena yang up mental juga. Waktu kita lagi pas di scrim, kalah-kalah terus. Coach-nya paling penting nggak up mentalnya. Wow, ini jadi GeekFam sekarang hadir di MPL Season 7 dengan matang kayaknya. Dari 1 sampai 10, seberapa siap kalian berada di MPL Season 7 ini? 1 sampai 10? 9. 9? Jadi yakin lolos nggak nih Season ini? Karena banyak banget sih yang kangen atau kepengen lihat GeekFam datang ke play-off. Kalau datang ke play-off aku juga pengen. Oh datang nggak datang, bermain di babak play-off. Pengen banget itu aku udah rasain dari pas MPLI kemarin. Ah tapi bisa masuk nggak nih? Pede. Pede ya? Pede. Nah kalau GeekFam ini berarti kan udah pede nih. Semoga ya kita doakan interbank juga untuk GeekFam. Berarti nanti bakal ada tim yang mungkin di bawah ya menggantikan Season lalu GeekFam. Kira-kira siapa sih menurutmu di dua tim yang akan di bawah kalasmen? Dua tim? Dua tim? Kalau di dua tim kayaknya aku nggak bisa nebak sih. Karena ntar pasti ada pergantian meta di tengah sisa. Ya kita kira-kira aja berandai-andai. Kan GeekFam masuk dong menurutmu dong? Berarti ada dua dong, dua tim lainnya nih yang nggak masuk. Duanya kurang tahu siapa. Kurang tahu siapa? RRQ? Nggak tahu. Alter Ego? Itu kemungkinannya kecil sih. GeekFam? Nggak tahu. Eh kok nggak tahu? Ya atau tidak? Nggak, nggak bisa. Kamu takut diserang ya? Kamu takut diserang. Tenang ini disini kalau di MPL Quickie kita bersahabat semuanya ya. Jadi nggak perlu takut disini. Aman, tenteran, damai, sejahtera. Kita mau ngobrol apapun dimaklumi. Yara, kanca-kanca pada. Eh by the way ya, aku sebenarnya bisa ngomong baca jawa loh sama si Fris. Kamu asalnya dari Suraboyo ya? Iya. Asal Suraboyo. Coba nih kamu sahabat-sahabat teman-temanmu yang dari Suraboyo yang lagi ngedukung mungkin. Oh akhirnya ada Fris di MPL Quickie. Atau keluarga boleh juga atau teman-teman atau fansnya buat GeekFam juga boleh? Dukung pakai bahasa Jawa. Boleh pakai bahasa Jawa? Nggak bisa deh. Oh nggak usah. Ini kameranya memang nggak? Halo guys. Buat yang dukung GeekFam terima kasih semuanya. Sudah dukung. Aku selalu lihatin komen-komen kalian yang selalu support aku walaupun aku kalah. Terima kasih. Wow. Udah. Buat Yayang? Nggak ada. Bapak? Ibu? Bapak ibu kayak nggak nonton ya? Nggak nonton ya? Nggak. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kasih tau aja hasilnya. Ibu menang. Bapak. Dan kita lihat kalau kamu tuh gimana ya? Sebenernya GeekFam tuh super mengejutkan sih. Tapi untuk next match-nya juga. Ini makin seru ada Onyx Esports dan juga Aurora Q yang tiba-tiba ya udah itu udah hilang. Sombongnya guning-guning akan melawan guning-guning emak.